Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi dengan channel Kang Santri warga sembilan kali ini kita akan melanjutkan playlist yang kemarin ya cara membuat landing page curve gradient ya kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya kita lihat dulu kemarin kita sampai mana kemarin ada di dokumen nyantri ya ini yang terakhir kemarin buka nah kayak gini ya baru sampai ini sekarang kita akan menunjukkan sampai kayak pembahasan dibawahnya ya seperti tentang ke dan lain sebagainya kita akan tambahkan sebelumnya kita buka dulu ini folder nyantri ini di Visuals Code kalian Hai tahu di di teks editor kalian masing-masing ya kemarin kita sampai benar kita akan memanjutkannya buat disini namanya tentang ya tentang yaitu desa dari sini juga akhir tentang nah nanti kita akan membuat tantang ini seperti ini kita lihat dulu contoh yang udah jadinya ya Hai nah seperti ini yang udah jadinya nah nanti ada kita akan buat nah seperti ini nyantang nyantri terus disini ada faktor gambar faktornya seperti ini dan ada kategori terus disini bawahnya disini ada seperti apa testimoni ya dan disini pengajar-pengajarnya dan dibawahnya putar Hai tapi gak ada yang beda ya ini warnanya gak gradasi seperti ini ya tuh kita lihat di stylenya nah ini masalahnya ada di ini nggak bisa nggak boleh pakai spasi kita save Hai nah warnanya sudah seperti ini Hai seperti ini berarti kita akan menanjutkan ya Hai nah ininya Hai kalian bisa aja Hai pergi ke layout it Hai nah disini kalian bisa klik boot bootstrap folder nah disini kita tunggu sebentar masih loading nah remove aja semuanya kita tambahkan gudet sistemnya ini satu dan karena ada dua ya Ayo kita bahas ulang ya Jadi kalau di dalam bootstrap ini semua layar penuhnya ini 12 kalau dua berarti berarti dibagi 2666 nah disini kita tambahkan aja good system yang 66 masukkan ke dalam tambahkan lagi dibawahnya 66 nah jadi akan seperti ini ya ini 1234 ya 1234 nah sebagai namanya prototype ya Hai kita tambahkan jemputron aja dulu teks paragraf eh bukan bukan paragraf ya ini karena akan ada nah ada batannya tuh Hai batannya ini berarti pakai Jumbo Tron Hai nah Jumbo Tron seperti ini bisa Oh ya lalu di bawahnya juga kita tambahkan Jumbo Tron disini Hai jadi seperti ini dan nih silang gambar Hai jadi BCSS Hai nah gambar Hai image nya Ayo kita lanjutkan sampai bawah ini nah dibawah ini apa nih Jumbo Tron ya bisa Jumbo Tron atau kalian bisa Hai kontainer 12 Hai adikul MD kalau lg-12 bisa Hai ini hai 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 bisa nah ya kita terus dibawahnya lagi kita tambahkan great system 12 Hai lalu Hai kita tambahkan lagi kita tambahkan hai 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 judul ya judul mana judul ini nih terus ini karena ada tiga berarti 12 bagi tiga empat berarti great system yang empat Hai nah gini sistem seperti ini Hai halun yang testimoni ada dua ya pikir nah ada dua berarti kita tambahkan dulu great system 12 nya karena ini beda nah disini lalu kita tambahkan great system yang enam 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 dua lagi di bawah yang dua belas lagi Oh Hai di bawah sini ya masih di dalam ini nah Hai nah disini ya 12 ini ya kan yang ini untuk yang ini berarti ada empat berarti tiga 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 kita buat sendiri aja satu dua tiga empat Hai nah dan jadi seperti ini Hai untuk footernya ya Hai nanti ya untuk footernya nanti Hai di pembahasan video selanjutnya untuk sekarang kita akan nampakan Hai kontennya dulu ya konten ini 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 Hai nah udah seperti ini ini prototipenya orang kerangkanya kita buat dulu kerangkanya Hai nih elegant center ya Hai udah seperti ini ini udah Hai lalu ini ini dan ini kita download aja karena udah selesai kerangkanya downloadnya tuh di sini ya download Hai goset download ya kita ambil kode programnya aja ininya nih Oh ya gitu aja ya Oh ya gitu aja ya Hai copy ya kontrol a kontrol c Hai ke text editor Oh ya ini dihapus aja dulu ya Nah salah nah karena udah gini Hai tadi gimana Nah tentangnya itu kita tulis tentang ini akhir air bukan container fluid Hai poro nya juga berarti di ini Hai Olem di 12 Hai nah row yang ini ya Hai row yang ini berarti Tentang Tentangnya disini Akhirnya disini If Control Slash Akhir tentang Kita lihat dulu Perubahannya Komplum ada Karena Belum ada isinya Kita lihat dulu Is Kita lihat Nah ini sebenarnya Contenable sama row Kita pindahin penutupnya Di akhir Tentang Gini Harusnya Terus disini kita tambahkan Artikel Penutupnya kita taruh pening bawah Disini Nah sudah artikel Ini kan sudah Containernya tuh Eh kok disitu Bentar Contennya kita tambahkan lagi ya Container fluidnya ini Dua Sama row Ini kan tentang Nah di bawah ini Nah di bawah ini nanti kita buat Nah ini Kita tambahkan Konten Namanya Akhirnya Ada di Call md4 Ini penutupnya ada disini Row nya ini Row nya ini Berarti Akhir kontennya disini Ya Nah ini kan Nanti bakal jadi Ini nih Eh bakal jadi Nah kan 4 Ini yang 4 3 Nah ini yang 4 Yang ketik call md4 ini 1 2 3 Ini Konten Berarti disini kita Akhir konten Ini sebagai penanda aja Untuk memudahkan kita ya Ya save Disini kita tambahkan 12 ya Call md12 Call md12 Penutupnya tuh Ada di Row Duh Row Dah Nah jadi seperti ini Ya Ini konten Berarti Ada di Coach Itu benar Kita tambahkan juga Konten Erful Habis Kan ini Penutup Sebagai penutup Row Kita tambahkan dulu Penutup Tip nya Ini sebagai penutup Dari konten Air fluid Ya Di bawah Akhir kontennya Itu berarti Tambahkan Ini Terus Kita tambahkan penutup Ini juga penutup Save Nah ini Jadi seperti ini Ini jadi seperti ini Ya Oke kita lihat Hasilnya Ya Kita lihat Yang Mana Yang ini Oh Bentar ya Kita Lihat ya Lihat dulu Tambahkan style Ini kita tambahkan Tapi sebelumnya Disini kita tulis Dokumen Header Di bawah Akhir Header Disini baru kita tulis Konten Ya Konten Atau body Aja Berarti tag body Maksudnya itu ya Eh Akhir Ya kita tambahkan Juga disini Konten App Yang mendatangkan Bahwa ini Kodingan dari konten Yang dihapus Di blok Control Slash Save Konten itu berarti Yang ini Nah kita akan mengurus Style yang ini Oh Ya Yang call md12 ini Kita tambahkan disini ya Kategori Classnya Untuk apa Ya untuk kita Atur Style nya Con E Kategori Kategori Kita tambahkan Background color nya RGB 235 Shift 235 Shift 235 Shift Di bawahnya Kita tambahkan Row Call md6 Ini Tuh Sebaru Seperti ini Kita copy Aja Kalian Bisa Di ketik Bisa Di post Ya Gambarnya Ini Eh Videonya Bisa kalian Post Ini berarti Kita Ditentang Nyantri Nah Bender Tentang nyantri Ini berarti Sudah Kita Ini kan Jadi Justify Aligen 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 Just Justify Supaya Rata Ini Ini jaraknya Terlalu deket Had Lalu Deterlalu Agar Menjauh Seperti ini Ya Untuk nyantrinya Sebagai penegasan Kita pakai Tag i Ya Untuk kita Like it Kita ada Disini Ya Nanti Akan Seperti Ini Jadi Nyantrinya Itu Lalu Kita akan disini ganti ya jadi selengkapnya aja selengkapnya gambar ini juga kita ganti ya kita ganti up jauhan ada disini namanya itu apa ya itu belajar nah ini belajar tapi gambarnya terlalu besar ya kita pakai kelas kelasnya di gmg responsif ini gmg responsif ya responsif oh bukan oh iya untuk pastikan ya kita lihat aja disini oh bootstrap dokumen yang versi 4 kita ya miss responsif responsif miss mmg fluid ya img fluid ini ganti oh udah ya tuh eh ini mah yang itu ya ini sama aja nanti untuk efek animasinya nanti ya untuk sekarang struktur sepertinya dulu terus dibawahnya kita tambahkan gambarnya gambar yang mana yang ini oh iya ini ada yang salah ini kawan nih kita copy aja ya gambar ini ini nyeronnya kan sampai sini berarti ininya disini ini tinggal ganti speak terus oh call md6 ya ini nah seperti ini ya sekarang kita akan merapikan bagian kategori ini ya kan seperti ini nah kita hapus dulu berarti ini hello wordnya gak perlu ya ternyata raw nah raw satu raw ini kita hapus ini divnya hapus aja tip penutup nah jadi seperti ini nah ini kita supaya jadi penuh ya ini gak sepotongnya ternyata kita rapikan ini kita pindahkan di bawahnya ini terus H3 nya kita ganti jadi H1 lalu yang ini gak perlu ya nah ini rawnya juga udah ada ternyata oh belum ya ternyata bung ini kita namakan A ya ya ininya kita hapus gini ini aja nah untuk yang raw ini udah nah disini kita tambahkan A supaya bisa diklik gitu ya ini ini sama oh ini kesini oh ini ini ketinggalan ya nah seperti ini ya lalu abis ini kita tambahkan card ya sama ini juga card ini juga card dalam card ada card body ya ini kita ngurusin satu aja dulu lalu card body nya kita tambahkan kelasnya kotak dan juga image ya image nya itu ada img tajwid tl quran ya refresh coba on seperti ini ya ini h1 nanti ya kita urus kita akan rapikan ini kita ganti ngaji apa hari ini nah gambarnya kita akan pakai kelas ya kelas img fleet supaya jadi responsif img fleet nah sudah responsif ya sekarang kita akan mengatur ukurannya ukuran kotaknya tapi kita buatnya di style di style ini ya sini transition kita tambahkan transition all 0,2 s in di bawah kotak cover disini kotak cover webkit transform scale 1.08 transform scale 1.08 box shadow nya 7px 7px 13px 2px save oh ditambah rgba gak pakai ya 83 83 83 83 background color white kita lihat ya masih kita akan rautor coba ini berarti kita atur card coba di card nya coba ya enggak kalau ini kita kasih weight nya 224 coba jangan diikutin dulu ya ini cuma nah oh ternyata kecil ya emang kecil ini pixel kursanya nanti di card nya coba kita bentar ya ini coba dihapus ya kalau dihapus seperti ini 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 kan kayak gini tajit dibawahnya di bawah img kita tambah H4 tajit ya tajit seperti ini card board nya yang harus di ini coba kalau card board kita kasih img fluid oh bukan oh iya kalau container fluid oh bukan bukan nanti saya ingat ingat dulu ya baik kalau kita copy aja dulu copy dulu ya tinggal kita kita ubah kategori coba coba ya img nya kasih img fit nah ini menyesuaikan udah seperti ini coba kalau kita copy lagi ini juga ini juga kurang ya ternyata ini terlalu besar tuh ternyata terlalu besar ya kita akan ganti ini 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 card ini card ya set ini di card seperti ini coba e ctrl d ctrl d kita ini ganti jadi 350 350 oh beneran oh pantas ini belum kapus 3500 coba 6360 tes elegans center item elegans eh elegans item center 700 380 385 nah 385 ya sekarang kita tinggal ganti aja ini tulisan sama gambarnya ganti juit tajit fikir nah hu gambarnya yang fikir itu gak salah shalat yang nah hu itu buku ya bukan sini kayak nah hu itu pensil ya nah seperti ini oh yang ini salah gak pakai IMG fluid ya ternyata yang ininya walaupun nah jadi seperti ini tapi ukurannya kita akan sesuaikan ya ukurannya kita sesuaikan weight nya 380 ya ini 200 bukan ini juga ya mending disamain aja beda tapi beda tapi beda karena ini belum dihapus wah gambarnya digepeng gitu ya supaya gambarnya gak gemeng gemeng tiga eww gue ribet nah udah kurang lebih seperti ini untuk kategorinya nah untuk ngaji apa hari ini ini terlalu dampet ya kasih kasih aja mb4 nah terus mt nya juga 4 ya nah terus yang ininya juga nih row di row nya kasih mb mb5 mb5 udah ya sekarang sampai saat ini kita buat sampai ini segini aja dulu ya nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya sampai ke nah ini dua ini dan putar ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai site ini dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati